Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel Bang HP channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau di video kali ini Bang HP ingin merupakan satu lagi dari mid-rate Samsung ya ini adalah Samsung Galaxy A33 5G RAM 8 internal 128 GB warnanya awesome white resmi sein Indonesia kelengkapannya full-set ori seperti ini nanti kita lihat ya harganya ini Bang HP jual 3,4 aja teman-teman 3 juta 400 ya nih launchingnya masih baru ya kalau spek singkatnya ini teman-teman Bang HP ada buka sedikit aja ya di Google aja kayak gini bisa teman-teman lihat untuk layar 6,4 inci refresh 190 pakai panel Super AMOLED ya dan yang lain-lain ini bisa dilihat sendiri tuh dan waktu launching juga harganya segini nih ya Bang HP jual 3,4 terjangkau banget langsung aja kita review dari bagian fisiknya terlebih dahulu ya warnanya putihnya ini ya berbahan doff ya untuk finishingnya dia mirip-mirip dengan seri yang tiga lah belakangnya ada A53 ada A73 ya kayak gini keset-keset tuh sudut-sudutnya aman enggak ada pecah detak teman-teman masih mulus Hai bagian atas juga oke ya bagian kamera juga ini masih mulus enggak ada lecet kameranya ada empat ya yang tiga besar satu ini kecil yang makro di sini ada lampu kamera eh lampu kamera lampu center ya lampu flash juga sini untuk chargernya udah bisa support ya 25 type-c lubang speaker ya ini ada kasih casing tuh ya putih-putih apa item karena ini bezala putih ada bitik-bitik kita masih oke bukan penyok ya sudut kedua ini baru ada lecet ada den ya kelihatan sini ya karena dia warnanya masih sama nih silver ya jadi enggak gitu kelihatan nih tuh masih senada gini untuk casing yang bangsa nggak punya kayaknya 33 ya ini masih oke ya ini ada sama nih cil-cil setitik hitam gini ya lanjut lagi mulus sisi panjang sebelah kanannya tombol power volume masih bagus sudut kedua ini sama tuh ya udah kas casing ya tuh itu bukan penyok bagian atas dual sim disini ya teman-teman dan dia bisa pakai model hybrid ya micro SD nya banget baca sampai satu terabyte tuh mantep jadi bisa di-expand lain lagi ya untuk sudut ketiga ini masih oke sisi panjang sebelah sini mulus ini sama nih ada bekas pemakaian casing gitu ya dan sininya lecet the den tuh kelihatan ya teman-teman jadi tadi lecetnya itu ya di bagian kiri bawah dan kanan bawah dua-dua ya Oke seperti itu untuk layarnya ini kita lihat ya ukurannya 6,4 ya jadi sedang banget ya 6,4 sepantaran dengan FE ya S21 FE ya Oh enggak jadi 6,2 ini 6,2 lebih kecil ini 6,4 ya kurang lebih kayak gini nih untuk layarnya ini 100% enggak mulus teman-teman bukan 100% enggak 100% enggak 100% mulus ada lecet di bagian sebentar ini kita lihat dulu sudut-sudutnya aman ya ada cerita kalau lecet segini enggak kelihatan yang teman-teman kalau yang lecet-lecet halus enggak kelihatan sini masih oke kamera selfie-nya aman dia le modelnya Oh ya Infinity you nih contoh lecetnya ini dia nih kita melenggarnya dulu berkatan nah ini dia eh pasti bagian finger ya tapi itu tetap berfungsi ya teman-teman nggak usah khawatir untuk fingerprintnya ini tetap bisa disentuh nah kelihatan lecet terus sebentar wang apa lihat dulu ya harus ke pantul cahaya dulu deh bersa baru bisa kelihat nah ini di sini di ujung kuku nih maaf ya kelihatan ya temen-temen ya Hai agak susah sebentar kan ini ada pantulan ya kalau nggak dipantul nggak kelihatan tuh kalau begini enggak kelihatan Hai sebentar ya Ayo dong bisa dong nah ini deh nih di ujung kuku ya temen-temen tuh Hai kelihatan oke ya eh mana lagi ya Hai agak susahnya tapi itu ya yang banget itu temen-temen untuk lecetnya di seperti itu untuk sentuh bisa instalasi kita lihat ya fingerprint Oke ya udah pakai amoled nih cakep sama PSI di sini ada gambar-gambar kebuka dulu temen-temen nah gambar-gambar udah terbuka kita geser terus kita cek NFC ya udah support ya emailnya ini yang berminat ya 4184 SNRR resmi scene Indonesia ya ini mana nih 4184 IMEI 1 ya 8 persatu 28 kayak gini dusnya ya udah agak kusam lah dusnya ya kayak ketekuk-ketekuk gitu Bang HP juga ada kasih garansi personal selamat 7 hari jangan jatuh kemasukan air ya betul unit emang produksinya tahun ini dia lihat di sini warna birunya masih bagus nggak ada penyakit layar teman-temannya warna hijau juga gini masih mulus normal ya mana merah untuk receiver ini kedengeran suara peneman telepon geternya normal kamera belakang ini kameranya bening ya terus ini hitam-putih mode lebar dan juga ini Oh makro ini maaf Oke touchscreen sentuh ini tiga jutaan ya flagship Samsung ada yang dua jutaan juga ya mantan sih ini tapi kalau kira-kira dibandingin ajaipan mana ya speakernya oke atas bawah ya kedengeran speaker atas oke subkey tombol-tombol ini volume power dan yang di layar ini berfungsi semua kamera selfie-nya ini kita tes teman-teman bening enggak ada penyakit kamera blacknya hitam pekat sama grip sensor sebelah mana nih oke ya jadi penasaran sebentar mumpung lagi ada ini seri seri aduh jeruknya susah eh di S9 plus banget jadi penasaran mumpung lagi ada kira-kira uh beningan mana ini ngeri ya makol flagship biar dari zaman jadul sampai sekarang tetap aja bagus bingung terus ini udah ya untuk foto-fotonya ini sih tadi ada tes ya normal lah kameranya temen-temen zoomnya maksimal di sepuluh kali ya nih untuk resolusi videonya dia di ultra HD 30 fps oke sekarang kita cek di bagian softwarenya Androidnya dapat Android 13 One UI 5.0 ya jadi yang terbaru baterainya 5000 mAh untuk RAM internal tadi sama seperti dus teman-teman 8128 GB sama refresh rate-nya udah 100 eh bukan 50-90 hz ya tingginya oke kalau mau denger suaranya boleh ini jadi yang 33 itu emang mirip-mirip ya A53 terus A73 trible-nya mirip ya ya garing-garing itu tapi Bang HP denger sih A33 dengan A73 masih lebih enak A73 ya untuk suara speakernya itu selera aja sih ya Coba kita gedein sekarang sekalian dia udah ada preset innya belum ya Dolby Atmos oke sekarang ada kayak gini juga ya baru-baru ya font kontras tinggi inversi warna lindungi baterai dan menu-menu lain tuh tuh Dolby-nya udah hidup ya oke itu kedengeran sama kita tinggal lihat kelengkapannya aja masih ada selongsongnya ya dusnya kayak gini nih udah agak jelek lah tuh nih udah banget PLM nih mau copot isinya kabel sih temen-temen tuh kabel dan buku ya c2c udah itu aja biar gampang nih nggak ada simi jektor nggak ada ya di full setnya kabel aja gitu jumpa lagi di video selanjutnya sehat selalu tata cara pembelian seperti apa udah Bang petul di kolom resipsi WhatsAppnya ada disini ya mau bikinin link Tokopedia nes link Tokopedia to Shopee boleh jadi mengapa mau apa lagi ya lupa ya udah itu aja temen-temen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati